Haleluya. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam pendalaman firman Allah. Sore hari ini kita akan membuka kitab Yosua. Kitab Yosua fasal 14. Dan kita akan mulai baca dari ayat 6. Dan seterusnya. Yosua 14 ayat 6 dan seterusnya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku. Membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar. Pada waktu itu bahwa disana ada orang enak dengan kotak-kotak besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya. Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Genes itu. Sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar diantara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ini kisah dari Kaleb. Kaleb bin Yefune. 45 tahun yang lalu dia mendapat perjanjian. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah. Di mana kejajakan kakimu berdiri. Tanah itu akan diberikan. Nah ini cukup lama sudah 45 tahun. Setelah 45 tahun dia berusia sekarang 85 tahun. Dia berkata kepada Musa bahwa berikanlah pegunungan ini. Yang hebat sudah saudara-saudara. Kaleb ini menuntut, meminta tanah. Bukan tanah yang subur. Bukan tanah yang aman. Tetapi pegunungan. Yang penuh dengan musuh. Penuh dengan bani enak. Penuh dengan kubu-kubu. Dia punya iman luar biasa. Dia bilang berikanlah pegunungan itu. Berikanlah pegunungan itu. Nah saudara Kaleb. Arti namanya seekor anjin. Dan Yefune. Ayahnya. Arti namanya. Dia akan siap sedia. Dia akan mempersiapkan diri. Dia akan menghadapi Yefune. Jadi Bapak menurunkan anak yang baik. Saya tidak tahu kenapa dia disebut Kaleb. Yang artinya seekor anjing. Tapi saya ingat dalam Matius 15. Seorang perempuan kanan ini datang kepada Yesus. Dan berkata anaknya sakit. Minta tolong. Tapi Yesus berkata. Aku hanya diutus untuk domba-domba Israel. Tapi perempuan kanan ini terus. Meminta tolong untuk anaknya. Lalu Yesus bilang. Tidak patut. Roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini tidak tersinggung. Malahan dia berkata. Betul Tuhan. Anjing. Tidak dapat roti yang utama. Tapi dia dapat makan remah-remah roti. Yang jatuh dari beja tuanya. Lalu dengan kata-kata itu Yesus kagum kepada iman dari wanita ini. Dan dia berkata. Jadilah sebagaimana imanmu. Anakmu itu sembuh. Dan sembuhlah anak. Saudara. Anjing mempunyai karakter yang luar biasa. Penciumannya 10 kali daripada manusia. Pendengarannya 10 kali lebih dari manusia. Tajam pendengarannya. Dan saudara-saudara seekor anjing. Yang pertama dia adalah anjing yang setia. Dia anjing yang setia. Setiap hari dia setia kepada Tuhan dia. Dia seperti mempunyai perasaan yang bisa mengerti Tuhannya itu. Banyak kehebatan dari anjing. Tapi sore hari ini saya ingin berkata. Beberapa saja. Yang pertama dia setia. Apakah kita setia? Kepada Tuhan kita. Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah kita setia? Dalam hal yang kecil. Apakah kita setia? Untuk perkara-perkara yang sederhana. Kalau kita setia dalam hal yang sederhana. Pasti Tuhan akan memberikan pegunungan yang besar. Karena dia setia. Belajarlah setia dari hal yang kecil. Amsal 20 ayat 6 berkata. Banyak orang memuji dirinya sendiri. Tetapi orang yang setia. Tetapi orang yang setia. Siapa boleh mendapatkannya. Nah saudara tadi kita baca bahwa. Dia basi mempunyai kekuatan sama dengan usia 40 tahun. Untuk keluar masuk. Apa maksudnya keluar masuk? Mari kita buka. Mari kita buka. Injil Yohanes Fatsal 10. Ayat yang ke sembilan. Injil Yohanes Fatsal 10. Ayat ke sembilan. Akulah pintu. Itu Yesus berkata. Barang siapa masuk melalui aku. Ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Sama seperti dikatakan oleh Kaleb. Dia masuk dan keluar. Ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Masuk bicara hal-hal yang dalam. Keluar bicara hal-hal yang luar. Masuk dan keluar tetap. Orang itu akan menemukan padang rumput. Di dalam atau di luar. Mendapatkan ketenangan. Mendapatkan rumput yang hijau. Itu adalah orang yang setia. Yang kedua. Seekor anjing itu pendengarannya tajam. Apakah kita mendengar juga suara Tuhan? Kata mendengar dalam bahasa Yunani. Akkowo. Yang artinya. Dengar dan simpan dalam hati. Apa sudara menyimpan semua yang sudara dengar. Di dalam hati sudara? Apakah sudara memiliki akkowo? Apakah sudara mempunyai telinga sama seperti. Maaf bicara seekor anjing yang tajam sekali? Kirinya sudah tahu mendengar suara Tuhan. Sebab di dunia ini sekarang. Banyak sekali suara. Suara orang pintar. Suara profesor. Suara ini. Suara itu. Suara nabi palsu. Suara pendeta palsu. Macam-macam. Yang palsu-palsu. Banyak suara. Tidak usah diperhatikan. Karena domba-dombaku. Kata Yesus. Mengenal suaraku. Itu sebabnya telinga kita harus selalu terbuka. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga. Penciuan anjing itu luar biasa. Maka anjing itu sudara. Dia digunakan untuk mencium narkoba. Walaupun itu narkoba. Disembunyikan di tas. Polisi tidak tahu. Yang di pelabuhan tidak tahu. Tapi anjing itu dia lacak. Dia tahu. Dia bisa tahu. Bahwa di dalamnya itu ada yang mencurigakan. Waktu saya ke Amerika. Dan di Amerika saya mau pulang. Saya ditahan. Tidak boleh pulang. Karena di tas saya. Dicurigai ada apa-apa. Tapi orang itu bertanya. Apa kamu makan obat? Ya saya makan obat. Saya ada jantung yang lemah. Saya harus makan obat. Obat itu mengandung sesuatu yang ada juga pada bom. Jadi sudara-sudara. Bapak itu mengizinkan saya pergi. Karena dia tahu saya orang sakit. Dan makan obat. Obatnya dikasih lihat. Tapi penciuman dari seekor anjing. Ini luar biasa. Di mana Yesus berada. Di situ sudara harus berada. Kita lihat Yohanes 12. Ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Di sana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan orang-orang sekeliling. Bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Jikalau biji gandum. Tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati. Ia akan menghasilkan banyak buah. 25. Dalam ayat 25 dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mencintai nyawanya. Ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Banyak orang bisa jatuh ke bawah. Bisa rendah hati seperti biji gandum. Dia jatuh ke tanah. Dia rendah hati. Tapi belum bisa mati. Kita tidak akan mengalami kebangkitan Tuhan kalau kita tidak mati bagi diri sendiri. Biarlah kita hidup sama seperti seekor anjing yang penciumannya tajam. Di mana ada benih itu kita cari. Di mana Tuhan berada kita cari. Di mana hadirat Allah kita cari. Di mana kita menyembah Tuhan kita cari. Mungkin dalam doa satu jam saudara hanya mengalami satu menit. Pertemuan yang luar biasa itu. Saudara rasa itu. Tapi itu cukup. Mengganti kelelahan kita. Memuaskan jiwa kita. Karena kita memiliki sesuatu yang tenyam. Yang keempat. Seekor anjing itu tidak pernah dendam saudara. Pernah saudara satu kali marah sama anjing. Dia lari. Tapi kalau saudara panggil. Dia kibaskan lagi ekornya. Dengan senang di pinggir saudara. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia selalu baik kepada Tuhannya. Demikian juga kita. Selama 45 tahun. Kaleb. Dia tunggu itu janji. Tapi belum dapat juga. Lalu dia tuntut kepada Musa. Dan dia berkata. Saya minta pegunungan ini. Nah kalau kita baca tadi. Yosua memberkati. Kaleb. Dan semua tanah itu diberikan kepada Kaleb. Saudara-saudara. Janji Tuhan pada usia 40 tahun. Penggenapannya setelah dia 45 tahun. 85 tahun. Baru janji Tuhan digenapi. Jadi janji Tuhan kadang-kadang lama. Kadang-kadang cepat. Tapi jadilah setia. Sama seperti Kaleb. Sebab dia berkata. Aku memberitakan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Aku memberitakan. Menur Tuhan. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Nah saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini kita mau memandang kepada cerita Kaleb ini. Ingatkah saudara kepada Yesus dalam Markus Fatsal 11. Injil Markus Fatsal 11. Ayat 23, 24, dan 25. Kita baca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Sama seperti Kaleb berkata. Aku minta gunung itu. Kaleb di perjanjian lama. Sekarang sudah di perjanjian baru. Yesus berkata. Barang siapa? Berkata kepada gunung ini. Beranjak dan tercampak ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ini bukan doa. Ini berkata. Barang siapa yang berkata. Kepada gunung ini. Sama seperti Kaleb. Dia berkata. Berikan aku gunung itu. He shall have whatever he say. Dia akan memiliki apa saja yang dia katakan. Lalu ayat 24 berkata begini. Karena itu. Karena ayat 23 tadi. Aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Akan baru kita berdoa sekarang. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah. Bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah menerimanya. Seolah-olah kita sudah terima. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Walaupun kita belum melihat itu. Yang pertama. Ayat 23 berkata. Ayat 24 berdoa. Dan meminta. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ampuni dulu sekiranya. Ada barang sesuatu dalam hatimu. Terhadap seseorang. Supaya juga bapakmu yang di sorga. Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dua enam. Tetapi jika kamu tidak mengampuni. Maka bapakmu yang di sorga juga. Tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Berbahaya ayat ini saudara. Sebab kalau saudara tidak mengampuni orang lain. Bapak di sorga tidak mengampuni saudara. Saudara-saudara berkata. Saudara-saudara berdoa. Saudara-saudara meminta. Tapi tidak mengampuni. Ingat tadi seekor anjing. Dia tidak pernah dendam. Kita pukul dengan kertas koran. Dia menjerit keluar. Tapi kalau kita panggil dia datang lagi. Goyang-goyangnya lagi. Seperti dia tidak diapa-apakan oleh kita. Hati kita ini hari. Hati orang Kristen itu harus penuh dengan pengampunan. Pada tahun 1996 saya bertemu dengan Gustur. Dan Gustur ditanya oleh banyak pendeta. Bagaimana dengan kejadian ada gereja yang dibakar. Bagaimana? Padangan Gustur. Gustur bicara. Kepada pendeta loh. Gustur bicara. Dia bilang, ya ampuni saja. Karena saudara sebagai orang Kristen hanya bisa mengampuni. Ampuni saja saudara. Tidak ada pilihan lain. Jika kamu tidak mengampuni. Maka bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Kesalahan-kesalahan. Ampuni saudara. Mengampuni itu seperti Tuhan. Banyak kesalahan kita. Tapi begitu ketemu Tuhan. Tuhan kasih anugerah pengampunan kepada kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Saya bisa bicara sekarang ini. Karena pengampunan Tuhan. Saya bisa menyapa saudara-saudara bisa melihat saya. Karena disebabkan oleh pengampunan Tuhan. Maka dari kitab kejadian. Tuhan sudah mengampuni Adam dan Hawa. Sampai kepada wahyu. Yesus disebut anak domba Allah. Yang menebus segedap dosa dunia ini. Apa artinya? Seluruh Alkitab bicara dari pengampunan. Jikalau orang Kristen. Seorang Kristen. Termasuk pendeta hamba Tuhan. Tidak memiliki roh pengampunan. Maka dia seperti buang garam di laut. Tidak ada gunanya. Jadilah seperti guru kita. Jadilah seperti Tuhan kita. Suka mengampuni. Sebelum mati. Sebelum menghapuskan nafas. Di salib. Yesus berkata. Ya Bapak. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang terakhir. Sudara-sudara. Kaleb berkata. Kaleb berkata. Bukan dia bintang tanah yang lapang. Tapi pegunungan yang banyak musuh. Yang banyak orang tinggi-tinggi besar. Akhirnya kiriat arba itu diberikan menjadi Hebron. Hebron artinya persekutuan. Hebron artinya persekutuan. Associate. Berteman banyak. Ibron artinya persekutuan. Ibron artinya 10 ayat 25 berkata. Jangan kamu biasakan meninggalkan kewaktian. Seperti yang dibiasakan oleh orang. Kita mesti berkelompok. Kita mesti berasosiasi. Dengan saudara-saudara yang lain. Kita mesti hidup bersama. Dengan saudara-saudara yang lain. Saya baca. Janganlah kita menjauh ke diri. Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan. Yang mendekat. Lihat saudara-saudara. Kita harus berasosiasi. Dari Kiriat Arba. Kota Arba. Berubah menjadi Hebron. Persekutuan. Asalnya dari perjuangan. Akhirnya dalam persekutuan. Hebron diberikan kepada. Kaleb sampai sekarang. Sekianlah firman Tuhan. Saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Sukacita. Di dalam kehidupan. Saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak. Bapak surga yang maha agung, maha besar, maha memberi, maha menyediakan, maha menolong. Maha menghapus dosa. Maha menghapus dosa. Maha melupakan. Maha mengingat kami yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan. Dan menaruh kami pada batu karang yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdiri di atas janjimu lambat atau cepat. Engkau pasti akan memberikan apa yang engkau janjikan kepada kami anak-anakmu, umat-umatmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, orang yang sedang sakit di rumah sakit, atau di tempat tidur dimanapun mereka berada. Hambamu tidak tahu, hambamu tidak melihat, tetapi engkau melihat. Tuhan ulurkan tangan kuasamu. Jama mereka dengan tanganmu. Sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Berikan kekuatan yang baru kepada mereka. Berikan sukacita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk negara kami. Yang seluruh dunia kena wabah ini. Sedang mencari obatnya apa. Macam-macam orang berusaha. Tapi kami tahu dengan hal ini kami tahu. Kami betapa lemahnya manusia. Betapa rapuhnya kami. Jalan yang ramai menjadi sepi. Kumpulan yang ramai menjadi sepi. Semua orang tinggal di rumah. Betapa rapuhnya manusia. Karena kami menghadapi penyakit yang kami tidak bisa lihat. Tetapi Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Tolonglah rakyat Indonesia. Dari presiden sampai kepada pegawai desa yang terkecil. Tolong berkati mereka. Rumah tangga mereka. Tolong Tuhan. Orang-orang kecil. Tukang-tukang batu. Tukang belah batu. Tukang beca. Buruh tani. Semua yang sedang bekerja. Yang bekerja di toko-toko atau di kota-kota. Yang bekerja menjadi supir. Membawa kendaraan dari kota ke kota. Tuhan lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi dan berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini. Hanya di dalam nama. Di atas segala nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amen. Selamat. Ketemu di besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amen.